Pernahkah terpikir di benak anda bahwa sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir dalam Islam, juga dinubuatkan dalam kitab suci agama lain? Sebuah misteri yang selama berabad-abad tertutup rapat, membingungkan para pemuka agama dan memicu berbagai pertanyaan. Benarkah Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab Injil? Apakah ini hanya kebetulan atau ada makna tersembunyi di baliknya? Video ini kita akan menguak fakta-fakta mengejutkan tentang Nabi Muhammad dalam kitab Injil. Siapkah anda untuk membuka mata anda terhadap kebenaran yang terkuat? Apa arti penemuan ini bagi hubungan antaragama? Bagaimana misteri ini dapat membuka jalan untuk pemahaman yang lebih baik? Temukan jawabannya dalam video ini, Misteri Nabi Muhammad dalam kitab Injil, Fakta Menjengangkan. Hanya di Nitos Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di saluran kami yang akan membuka pintu menuju misteri terbesar dalam sejarah agama. Saya akan menjadi panduanmu dalam perjalanan yang menggetarkan ini. Saya Muhammad Raizaldi Yahya yang pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi misteri Nabi Muhammad dalam kitab Injil. Bersiaplah untuk terkejut dan terinspirasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like di bawah ini jika Anda siap untuk menyelami misteri ini bersama kami. Jika Anda belum melakukannya, pastikan juga untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Dukungan dari Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten berkualitas selanjutnya. Apakah yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar nama Nabi Muhammad S.A.W.? Apakah kita hanya mengenalnya melalui kitab suci Al-Quran? Siapa sangka, di balik lembaran-lembaran kuno kitab Injil, tersembunyi fakta yang mencengangkan nubuat tentang kehadiran utusan terakhir. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang meledakkan segala teori yang pernah ada. Apakah mungkin Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab Injil? Dan jika iya, apa artinya bagi kita semua? Para peneliti dan ahli agama telah merumuskan hipotesis mengejutkan tentang kemungkinan keberadaan Nabi Muhammad dalam tulisan-tulisan kuno Kristen. Bukti-bukti arkeologis, historis, dan linguistik telah mengarah pada satu kesimpulan tak terelakkan bahwa Nabi Muhammad disebutkan secara eksplisit dalam beberapa naskah kuno Kristen. Namun, kebenaran selama ini terlupakan atau bahkan disengaja disembunyikan. Mengapa begitu? Apakah ini sebuah konspirasi besar untuk menyembunyikan hubungan erat antara agama-agama besar? Tapi tunggu dulu, kisah ini tidak hanya tentang teka-teki dan konspirasi. Ini juga tentang bagaimana penemuan ini bisa merubah pandangan kita terhadap peradaban manusia, agama-agama besar, dan mungkin, diri kita sendiri. Kita tidak bisa lagi mengabaikan hubungan antara Islam dan Kristen. Mungkin, di antara pergulatan sejarah dan perang ideologi, ada titik temu yang perlu kita jelajahi lebih dalam. Kini saatnya, buka pikiran, siapkan hati Anda, dan saksikanlah dengan mata terbuka, karena kita akan mengungkapkan fakta-fakta yang begitu mencengangkan tentang misteri Nabi Muhammad di Kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab suci umat Kristen, yang berisi kisah-kisah tentang Yesus Kristus dan para nabi sebelumnya. Salah satu versi Kitab Injil yang paling terkenal adalah Injil Barnabas. Injil yang tersimpan di Turki itu ditulis tangan dengan tinta emas menggunakan bahasa aramik. Inilah bahasa yang dipercayai digunakan Yesus sehari-hari. Dan di dalam Injil ini dijelaskan ajaran asli Yesus, serta prediksi kedatangan penerus ke nabian setelah Yesus. Alkitab kuno ini sekarang disimpan di Muzium Etnografi di Ankara, Turki. Injil Barnabas memiliki banyak kesamaan dengan Al-Quran. Salah satu kesamaannya adalah penyebutan tentang seorang nabi yang akan datang setelah Yesus Kristus. Nabi ini digambarkan dengan berbagai ciri-ciri yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad S.A.W. Beberapa ayat dalam Injil Barnabas secara eksplisit menyebutkan nama Muhammad. Misalnya, dalam Injil Barnabas bab 39, Terpujilah namamu yang kudus, Ya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Masih pada bab 39 yang mengisahkan tentang Nabi Adam, nama Nabi Muhammad S.A.W. juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. Apa arti kata-kata, Muhammad utusan Allah, apakah ada manusia sebelum aku? Pada bab 41 Barnabas, atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Lebih lanjut lagi pada bab 44 Barnabas. Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Oh, Muhammad Tuhan bersamamu. Bab 72 ayat 10, Adapun tentang ketentuan tugasku, Sesungguhnya aku datang untuk menyediakan jalan bagi Rasulullah yang akan datang dengan membawa tugas kelepasan alam ini. Pada bab 97, Yesus menjawab, Nama Mesias sangat mengagumkan karena Allah sendiri yang memberinya nama ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi. Allah berkata, Tunggu Muhammad, karena kamu aku akan menciptakan firdaus, dunia, dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati, dan barang siapa mengutukmu akan dikutuk. Lebih jauh dikatakan pada bab 112. Dalam bab ini Yesus bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun, kata Yesus, Allah akan membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Yesus. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci, kata Yesus. Nama Nabi Muhammad juga disebut pada bab 136, 163, dan 220. Terdapat nubuatan penting dalam kidung agung bab 5, ayat 16 terjemahan bahasa Inggris yang berbunyi, Ye, He is all together lovely. Segala sesuatu padanya menarik. Dalam Alkitab Ibrani, kata ini tertulis Muhammadim yang artinya Muhammad yang agung. Dinubuatkan di perjanjian baru, pada Yohanes bab 14, ayat 15 hingga 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Yohanes bab 14, ayat 26 Tetapi penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Pada Yohanes bab 15, ayat 26 Ketika aku sudah bersama Bapakku nanti, kami akan mengirim roh penolong kepada kalian. Dialah roh kebenaran, yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kalian masing-masing. Waktu dia datang, dia akan bersaksi tentang aku kepada setiap orang di dunia ini. Yohanes bab 16, ayat 7 Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lebih jauh dikatakan dalam Yohanes bab 16, ayat 12 hingga 14 Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, ia akan memuliakan aku. Seperti dikutip dari buku berjudul Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Volume 1 oleh Moenawar Khalil, disebutkan bahwa datangnya Nabi Muhammad S.A.W. kepada umat manusia telah disebutkan dan dinyatakan dalam kitab Taurat dan Injil. Di dalam buku tersebut disebutkan beberapa ayat dari kitab-kitab agama terdahulu yang menjelaskan tentang akan datangnya Nabi Muhammad S.A.W. Buku tersebut mengutip bunyi kalimat bahasa Indonesia dari ayat Bible yang disalin dari Bible yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Netherlands Bible Genootshop di Amsterdam pada 1916. Salah satunya disebutkan dalam kitab ulangan, Bab 18 ayat 15 yang berbunyi, bahwa seorang Nabi dari antara kamu, dari antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar. Pada kitab ulangan Bab 18 ayat 18 berbunyi, seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kitab ulangan Bab 18 ayat 19 berbunyi, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Pada Yesaya Bab 29 ayat 12 berbunyi, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Bersambungan Bab 29 ayat 19 berbunyi, Hal-hal tentang sosok yang dulu saya sembah sebagai Tuhan dan penubus dosaku ini, membawa satu, kepada satu arah lagi bahwa ada kata-kata beliau ini, Nabi Allah ini, yang di dalam bahasa aslinya, seperti apa, mesej, mesej gitu, yang wajib diikuti gitu. Dan saya baca itu. Ketika pertama kali saya baca itu dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Arabnya, dialeknya Syriak. Saya ulang lagi ya, supaya tidak ada, wah ini bohong, ini bisa-bisanya dia. Ini memang tertulisnya begitu. Al-Tit Kha'lon, dengarkanlah bagaikan ada langkah yang datang setelah aku. Jadi setelah aku ini akan datang seperti langkah, Al-Tit Kha'lon. Jadi bagaikan kita dengar suara langkah orang dari jauh mendekat, mendekat, mendekat. Al-Tit Kha'lon. Kha'ifah menakhema. Orang yang datang ini, tutur katanya manis semata-mata. Tidak ada dusta pada bibirnya. Jadi bibirnya ini bagaikan madu. Keluar kata-katanya indah semua. Kata-kata menakhema ini juga adalah, kata dasar dari bahasa Ibrani Tuhan Guru. Seperti mungkin kita tahu ada seorang pemimpin Israel namanya Menachembegin dulu. Dia menakh, dia jago ini jago. Kalau orasi itu orang sampai bisa dibawa semua orang sama dia. Nah menakhema. Jadi Al-Tit Kha'lon Kha'ifah menakhema. Yang berikutnya ini yang aneh. Etemak. Artinya dipegang tangannya oleh Tuhan. Tangan kadangnya dipegang kayak dituntun. Dia jalan ini menuju ke Yesus ini dituntun. Datang setelah Yesus katanya dituntun. Etemak. Ahmed. Ahmed. Bahasa Ibrani Ahmed itu artinya kebenaran Tuhan Guru. Truth. Truth. The truth. The creator hold his hand. Who is he? The truth namanya Ahmed. Ahmed itu the truth. Dituntun. Muhammadim Jebolana. Tuhan Guru. Jadi begitu. Al-Tit Kha'lon. Kha'ifah menakhema. Etemak. Ahmed. Muhammadim Jebolana. Jebol. Oke sampai sini. Nah. Saya pernah baca Injil juga. Saya pernah baca Injil juga. Karena. Ya. Dulu saya pernah menghadangkan perbandingan agama. Untuk meyakinkan kebenaran Islam. Di Injil itu ada satu apa dari Yesus berbunyi begini. Coba anda lihat. Akan datang setelah kepergianku. Seorang yang akan memuliakan namaku. Menyempurnakan ajaranku. Dialah batu penjuru. Maka dengarlah akan dia. Itu. Ada kan? Ya ini yang saya bacakan dalam bahasa aslinya. Itu Yohanes. Kitabnya namanya Yohanan. Di Indonesia disebut Yohanes pasal 16 ayat 7. Lalu ke ayat 12, 13, 14. Itu yang Tuhan Guru. Tuhan Guru hafal begitu. Saya pernah baca itu. InsyaAllah. Dan disinilah kita berada di ujung perjalanan yang penuh teka-teki dan misteri. Apa yang telah kita temukan? Bukankah ini membuktikan bahwa kebenaran terkadang lebih aneh daripada fiksi? Jika Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab Injil, apa pesan yang ingin disampaikan? Mungkin, di antara semua perbedaan dan perselisihan, ada panggilan untuk perdamaian, pengertian, dan persaudaraan antara umat manusia. Jadi, mari kita tidak hanya terbuai oleh misteri dan sensasi, tetapi mari kita berusaha untuk memahami, menghormati, dan merangkul perbedaan-perbedaan. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini bersama kami. Jangan pernah berhenti bertanya, menjelajahi, dan belajar. Siapapun kita, dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama mencari cahaya kebenaran. Tak lupa kami ingin mengingatkan bahwa informasi yang disajikan dalam video ini didasarkan pada penelitian dan diambil dari sumber-sumber terpercaya. Namun, pandangan dan interpretasi dapat bervariasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset lebih lanjut dan membentuk pemahaman Anda sendiri. Video ini bukanlah upaya untuk menggugat atau merendahkan keyakinan agama manapun, tetapi lebih kepada eksplorasi kebenaran sejarah yang menarik. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan, referensi, atau interpretasi dari sumber-sumber data yang kami informasikan. Dan dengan demikian, mari kita akhiri perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan hati yang lapang. Terima kasih telah memilih untuk bergabung dengan kami dalam pencarian kebenaran. Sekali lagi, saya Muhammad Raizaldi Yahya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.